Bakti sosial bantuan penampung air bersih oleh anggota DPR RI Komisi 7, Ripka Ciptaning kepada masyarakat dua desa yaitu Desa Kertaharja Kecamatan Cikembar dan Desa Kebun Mangku Kecamatan Gunung Guru. Penampungan air bersih berkapasitas 10.000 liter tersebut menerima distribusi air bersih setiap hari dari tim Bakti Sosial Ripka Ciptaning kepada masyarakat yang terdampak kekeringan serta kesulitan air bersih di musim kemarau. Bantuan tidak sampai di situ, namun rencana ke depan akan beri bantuan berupa pembuatan sumur bor di lokasi yang sama dan terus menampung aspirasi masyarakat. Anggota DPR RI Komisi 7, Ripka Ciptaning terus menyalurkan bantuan air bersih di sejumlah titik terdampak kekeringan dan kesulitan air bersih dari Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika Sukabumi.